Dan dicara oleh pihak kepolisian, dan akhirnya ada titik terang. Namun sangat disayangkan, kami berduka bahwa Angeline temukan dalam kondisi meninggal dunia. Di belakang rumahnya. Dan kita akan langsung saja mencoba untuk mengontak Kapolda Bali, Injen Polroni F. Sompi, yang sudah bersama dengan kita di sambungan telepon. Selamat siang, Pak Kapolda. Selamat siang, Pak Dewi. Selamat siang, Brother Abraham. Pak Roni, kami mendengar kabar ini cukup mengkhawatirkan dan turut berduka tentunya. Pak Roni, bagaimana kemudian sebetulnya kronologi dari kejadian ini? Ya, jadi gini, Mbak Dewi. Pertama, tentu saya atas nama keluarga besar Polda Bali menyatakan rasa duka yang sangat dalam atas ditemukannya adik kita, Angeline, dalam keadaan sudah menjadi mayat. atau jenazah, pada sekitar jam 11.30 tadi pagi di belakang rumah tempat kediaman adik kita yang selama hidupnya bersama-sama dengan ibu angkatnya, ibu Margaret. Jadi, berkaitan dengan hasil temuan yang belakangan, di mana ada beberapa menteri, ya, kabinet kerja kita yang juga datang berkunjung, kemudian ditolak, ya. Akhirnya, kita melihat bahwa ada hal yang sangat mencurigakan dari pemilik rumah. Maka, setelah kita melakukan hasil pemeriksaan di rumah tersebut dua kali, kita belum puas untuk melakukan kembali. Dan tadi pagi, anggota kami arahkan untuk melakukan pemeriksaan, baik di rumah maupun di luar rumah, di dalam area halaman, ataupun juga di luar area halaman. Dan ternyata mereka menemukan, ada tanah di bawah pohon pisang, tidak beraturan, ditutup dengan sampah. Nah, itu letaknya di belakang kandang-kandang ayam di halaman belakang rumahnya. Anggota mencium bau busuk yang sangat menyengat. Akhirnya, diputuskan untuk menggali, sedalam setengah meter menemukan bungkusan dengan kain, ada jenasa di dalamnya, jenasa seorang wanita kecil, seumur Angeline, ya, ada boneka di dalamnya, ada tali plastik yang kita belum bisa mendata lebih jelas, tali itu fungsinya untuk apa. Nah, jenasa setelah kita lakukan identifikasi awal, kemudian kita serahkan kepada dokter forensik untuk dilakukan otopsi di rumah sakit Sanglah, Denpasar. Sementara kita terus melakukan upaya pemeriksaan di lokasi kejadian, dengan laboratorium forensik, juga identifikasi untuk menemukan jejak-jejak, penanggung jawab kematian Angeline yang ditanam di belakang rumah dari Bu Mergrat. Begitu, Mbak Dewi. Baik, Pak Kapolda, kita cukup prihatin atas apa yang terjadi seperti ini, namun kita ingin mengetahui kembali, ketika pihak kepolisian menggali, seperti apa kondisi jenasa dari Angeline? Apakah ditemukan tanda-tanda kekerasan? Sementara ini kita melihat jenasa masih untung ya, namun bagaimana kondisi jenasa yang lebih rinci, tentu kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada dokter forensik yang sudah membantu kami untuk melakukan otopsi. Jadi, sampai saat ini kita belum bisa memberikan penjelasan secara rinci tentang kondisi jenasa. Yang jelas, sudah dalam keadaan bau busuk yang menyengat, ada boneka kecil bersama-sama jenasa, warna kain yang menjadi pembungkus juga warna terang, warna aslinya apakah putih atau krem, ini kami belum terlalu jelas, tapi warna terang, ya sudah bercampur dengan warna tanah ya, Brother Abraham, demikian. Pak Kapolde, artinya kita juga saat ini masih menunggu bagaimana kemudian dengan hasil otopsi. Kapan kira-kira hasil otopsi ini bisa kemudian diketahui, sehingga akan ada titik terang? Apa yang menjadi penyebab kematian dari Angeline? Ya, jadi dokter forensik sudah datang ke tempat kejadian, tadi memang kami tunggu sampai beliau datang, kemudian setelah beliau datang kita lakukan identifikasi awal, dan akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk otopsi. Beliau tentu akan membantu untuk sesegera mungkin mendapatkan hasil dan menyampaikannya kepada masyarakat, melalui TV One dan media yang lain. Kita tunggu saja dengan sabar, Mbak Dewi, karena upaya ini akan mendukung proses penyidikan, yang nantinya akan dibawa ke sidang pengadilan, Mbak Dewi. Pak Kapolda, ditemukannya jenazah berdekatan dengan kediaman dari orang tua angkat yang mengaku sempat kehilangan Angeline. Lantas seperti apa reaksi keluarga, dan seperti apa proses perlisaan dan keterangan yang terus digali oleh pihak kepolisian saat ini? Ya, dengan dasar penemuan jenazah inilah, maka semua orang yang dekat dengan Angeline, yaitu yang bertinggal di kediaman setiap malam nomor 26, Sanur dan Pasar Bar ini, kita akan dengar keterangan semua mereka, yaitu ibunya, kedua anaknya, pembantunya, penjaga rumah, ada dua orang yang kos di sana juga kita akan dengar keterangan, dan mereka semua sudah dibawa ke Polresta dan Pasar untuk kita dengar keterangan hari ini, semua yang nantinya akan memberikan kontribusi tentang pembuktian penyebab kematian dan penanggung jawab kematian ini akan kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi, dan mungkin saja ada yang bisa ditingkatkan menjadi tersangka di antara mereka, atau siapa saja yang bisa kita buktikan berdasarkan hasil pengelolaan tempat kejadian, hasil pengelolaan terhadap penyakit dan bukti-bukti lain yang mendukung hasil penyakit ini. Begitu, Pak Kapolda, semasa hidupnya Angeline ini, apakah benar ada indikasi, semasa hidupnya pernah menjadi korban kekerasan dari orang tua angkatnya sendiri? Ya, itu keterangan yang kita peroleh dari beberapa guru, dan tentu itu akan menjadi masukan yang sangat baik, yang selama ini juga menjadi masukan penuntun kita untuk mengarahkan pencarian terhadap Angeline selama ini. Kita tidak akan mengabaikan informasi-informasi tersebut, nanti hasil otopsi yang akan dilakukan dokter juga kita akan mintakan, apakah bisa membuktikan tentang hal-hal tersebut. Sehingga hal ini bisa menjadikan dasar untuk penempatan pasal pidana yang bisa kita persangkakan terhadap penanggung jawab kematian Angeline, anak kita yang selama ini kita cari. Begitu, Mbak Dewi. Baik, terima kasih Pak Kapolda, Dirjen Paul, Rony, FSB. Terima kasih, ya, Pak Abraham. Selamat siang. Pak Dewi, selamat siang. Kita tertingkatin atas apa yang terjadi, sangat tentu saja disayangkan, ketika informasi yang beredar, Angeline hilang, dan semua pihak mencari, bahkan ada dua menteri, waktu itu, yang turun langsung ke Bali, untuk mengecek apakah benar Angeline hilang, di mana keberadaannya mencari informasi begitu, dan hingga saat ini pun kita mendapatkan titram, bahwa Angeline ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Sudah tidak bernyawa dan ditemukan tidak jauh dari rumah orang tua angkatnya. Kita berharap bahwa pelaku harus ditindak secara hukum. Semoga segera ada titram begitu ya. Baik. Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa, ini mengenai aksi brutal kawanan geng motor di wilayah Banjar, Jawa Barat, yang terekam oleh kamera CCTV. Ya, tanpa alasan yang jelas, dua warga yang tengah berbelanja, dan dua pedagang dipukuli, dan dikeroyok oleh kawanan geng motor. Dari rekaman kamera pengintai atau CCTV milik sebuah minimarket, di jalan perempatan carum Banjar, Jawa Barat, Rabu dini hari tadi, sekitar 10 orang kawanan geng motor yang tengah mengeroyok beberapa orang yang berada di depan minimarket tersebut. Bahkan salah satu pengunjung minimarket dikeroyok beberapa kali oleh anggota geng motor ini. Seolah belum puas, kawanan geng motor itu terus memukuli korban meski melarikan diri ke dalam minimarket. Dua orang pedagang yang hendak melerai pemukulan dan pengeroyokan juga ikut menjadi korban dikeroyok kawanan geng motor yang datang menggunakan dua sepeda motor dan satu mobil minibus Daihatsu Ferroza, warna biru tua. Usai melakukan aksi di minimarket, kawanan geng motor juga melakukan penganiayaan terhadap seorang supir truk, beserta keneknya di Taman Kota Banjar, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan semua korban, mereka tidak tahu apa alasan anggota geng motor melakukan pemukulan dan pengeroyokan. Para korban pun tidak mengenali semua pelakunya. Berapa orang itu yang memukulin, Mas? Pertama yang agak jendut satu. Totalnya berapa orang? Perkiraan 8-9-an apa? 9 orang-an? Perkiraan 8-9 orang-an. Itu sekarang di sini mau visum ya? Iya. Mas kenal apa yang memukulin itu? Enggak, enggak kenal. Enggak kenal? Enggak. Kebetulan pengunjung ke toko, lagi mau belanja, tapi kebetulan anak-anak mobilnya langsung datang, langsung pada gebukin. Itu apa katanya alasannya? Enggak jelas atau? Enggak jelas. Berapa orang yang dipukulin itu? Korban 3, yang 4. 4 orang? 3 yang lerei, ojek, yang 1 korban murni itu. Terus itu yang memukulinnya berapa orang? Sekitar 8-9-10-an lah, 10. 10 orang? 10 orang. Salah seorang korban pemukulan dan pengeroyokan geng motor itu kemudian melakukan visum ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Banjar dan akan melaporkan pemukulan dan pengeroyokan geng motor itu kepada pihak kepolisian. Dari Banjar, Jawa Barat, Aditya Triwah Yudi, TV One, mengabarkan.